Berada di WhatsApp Group, kepanikan sejumlah remaja di dalam bangunan yang berupaya mengelamatkan benda seperti buku diduga kitab dari Semburan Air Lumpur dari belakang rumah Hada Senin 8 Mei 2023 siang. Berdasarkan informasi sementara, kejadian peristiwa alam yakni Semburan Lumpur dari belakang asrama Pondok Usantren Nuro Alamiah atau Kiai Kembar di Jalan Raya Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat. Dari tiga video terlihat, dahsyatnya Semburan Air berwarna keabuan-abuan tepat di belakang rumah dan merusak atap rumah dan dinding rumah. Melihat peristiwa alam ini direspon cepat oleh Ketua Rumah Zakat Pondrianas Asrul Putrananda yang menerjunkan tim relawan ke lokasi untuk memberikan dukungan evakuasi santri. Sementara keterangan Munir Putra warga desa Wajok menuturkan kejadian itu di Pondok Usantren yang dikenal Kiai Kembar. Dikatakannya lagi kawasan di daerah tersebut memang lokasi tanah gambut. Ini dari sepuluh orang, mereka evakuasi ini semua barang-barang. Melihat peristiwa menempuhnya lumpur di Pondok Usantren ini seperti apa sih Pak? untuk kronologi awalnya pak? untuk kronologi awal tadi kejadian semburnya lumpur ini sekitar jam 1 untuk lama kejadian mungkin sekitaran 40 menit sampai 50 menit lah kemudian untuk semburnya ini tadi diakibatkan dari penyeboran sumur penyeboran sumur ini dilakukan di pesantren di waju ulu waju ilir sorry kemudian dari penyeboran sumur ini mengakibatkan adanya kerusakan di bagian belakang bangunan laboratorium pesantren kemudian munculnya juga lubang besar untuk kegiatan penyeboran sementara diberhentikan dahulu untuk tindak lanjut dari kami melaksanakan evakuasi kepada pesantri di pesantren ini dan kemudian koordinasi dengan BWWD ini siapa namanya? hepan tadi pas kejadian ada disitu ya lagi tidur atau lagi ngaji atau gimana tuh? lagi di kamar tiba-tiba bunyi ledakan gitu kah? oh memang ada berapa orang? lebih dari 10 orang tadi ya? lebih dari 10 orang mereka evakuasi ini semua barang-barang terima kasih telah menonton jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton